Lantas bagaimana keseriusan dari Kaisang Pangharap untuk maju di Pilkada Depok? Apakah ada maksud terselubung dari PSI? Saya menduga bahwa PSI mengusung Kaisang ini hanyalah bagian dari istilahnya itu pansos. Sebenarnya aspirasinya teman-teman PSI, bro dan sis PSI di Depok yang resah karena 20 tahun di bawah kepemimpinan PKS Depok tidak ada perkembangan yang berarti. Bayangin kalau kita punya 20 tahun tanpa kepemimpinan berarti kamu harusnya bisa ngejagain sebuah kebijakan, keberlangsungan kebijakan selama 20 tahun. Itu waktu yang sangat cukup untuk membuat sebuah proyek dari nol sampai kelihatan hasilnya. Tapi kan toh ternyata gitu-gitu aja Depok gitu kan. Jadi ada kegelisahan warga Depok yang kemudian dari ngobrol-ngobrol, aspirasi di bawah kan teman-teman semua sering ngobrol ketemu masyarakat, muncullah nama Kaisang. Dan ternyata ketika sama teman-teman diseriusin, coba digalang opini publik yang seperti apa, testing the water, ternyata responnya bagus banget gitu. Jadi PSI ini hanya saluran sebenarnya, saluran aspirasinya masyarakat. Dan kalau ternyata disambut dengan baik, itu berarti memang ada kegelisahan yang sama dari warga kota Depok, sehingga responnya bisa begitu. Tapi semua orang kan mikir awalnya, ah gimmick doang kali ini mau ngusung Kaisang. Maksudnya mau ngejar popularitas nih masuk tahun pemilu. Makanya kemudian muncul nama Kaisang di Depok. Ini serius? Ya bisa jadi serius, bisa jadi setengah serius gitu. Tergantung kan ini kan proses yang melibatkan banyak pihak ya. Bukan cuma maunya PSI aja atau maunya Kaisang aja. Jadi saya rasa ini bagian dari proses buat ngeliat juga seberapa diterima sosok Kaisang di masyarakat. Pasti kan Kaisang, apalagi kalau dia mau banting setir ya betul-betul ya dari bisnismen yang sukses, masuk ke politik pasti pertimbangannya Kaisang juga banyak kan. Jadi saya rasa ini bagus justru supaya Kaisang juga punya pertimbangan yang utuh ketika dia membuat keputusan. Saya pernah ngebahas ini barengan sama salah satu dari PSI juga di program dua arah. Waktu itu pihak dari PKS bilang gini. Depok ini adalah kota pendidikan. Pemilih Depok itu orang-orang rasional. Mereka adalah masyarakat-masyarakat yang berpendidikan. Mereka adalah masyarakat urban yang tentu saja nggak sembarangan milih. Kalau PKS itu tidak bisa mengelola Depok, sudah lama Depok itu kalah. Tapi justru Depok bisa bertahan tiga periode sampai empat periode, itu karena masyarakat Depok bisa melihat mana partai yang bisa menyemuaikan peranan dan berprestasi. Gimana tuh ngeliat itu? Bisa jadi begitu atau bisa jadi nggak ada calon yang bisa menandingi. Harus diakui ya, kita ini memang krisis kepemimpinan sih, kurang tokoh banget. Tokoh di level nasional kita aja, bolak-balik dari pemilu ke pemilu, namanya itu tuh lagi, itu tuh lagi. Apalagi di level subnasional, apalagi di level provinsi, kabupaten, kota, Madya itu makin susah lagi. Makanya orang mungkin nggak punya banyak pilihan juga. Akhirnya yang kepilih, kadang-kadang bukan karena orangnya bagus, tapi karena yang paling dikenal orang, karena kekuatan modal sosial atau modal politik atau modal uangnya, menentukan apakah orang tokoh ini bisa cukup dikenal masyarakat atau nggak. Jadi banyak faktor yang membuat orang akhirnya memilih seseorang, mungkin karena yang lain nggak pernah kedengeran lagi. Dan orang yang punya uang lah yang bisa punya atribut banyak, apalagi PKS sudah jadi incumbent selama 4 periode. Ya otomatis dong dari segi modal politik lebih besar, afiliasi politiknya juga lebih banyak, kesempatan untuk tampilnya juga lebih banyak gitu kan. Jadi saya rasa kalau sekarang dengan munculnya kaya sang baru dilempar aja wacaranya sambutannya sudah sedemikian, bagus, dan bahkan di warga kota Depok itu yang kita temuin malah seperti seolah-olah ada cercah cahaya di dalam terowon yang gelap. Nah ini berarti masyarakat yang selama ini desperate, cuman aja nggak ada atrib, nggak ada pilihan. Oke.